Intro Aksi saling menghancurkan masih terus intens dilakukan antara dua kubu yang sedang berkonflik, Rusia dan Ukraina. Terbaru, Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video di media sosial telegramnya 8M Oderasia pada Rabu 3 April 2024. Awak anti-tank dari Korps Angkatan Darat Ketiga dari kelompok pasukan selatan menghancurkan pos pengamatan dan posisi militer Ukraina. Tepatnya di arah Artemos, serangan ini berlangsung. Kelompok Rusia menggunakan kendaraan tak berawak untuk menelusuri pergerakan prajurit Zelensky. Hingga kru pengintai kelompok tersebut menemukan sebuah titik target. Kemudian mengirimkan koordinatnya ke pos komando baterai artileri. Awak penghancur granat anti-tank SPG-9 dengan cepat melepaskan tembakan ke posisi musuh. Membuat musuh tidak memiliki kesempatan untuk berkumpul kembali dan mengisi kembali amunisinya. Dalam narasi, pasukan pertahanan Rusia mengklaim semua target hancur di sana. Rekaman ini viral dan mendapatkan beragam reaksi dari warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!